Teori Perubahan Sosial Teori Perubahan, Teori Gerakan Sosial, dan Teori Modernisasi Yuk kita bahas satu per satu Teori Siklus Teori ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang terjadi berulang-ulang, tidak direncanakan, tidak tampak batas antara pola hidup primitif, tradisional, modern, dan perubahannya menyerupai spiral Misalnya, perubahan model berpakaian yang terus-menerus berulang seiring dengan waktu Misalnya, tren celana jeans yang robek-robek yang merupakan pengulangan dari era tahun 90-an Pitirim Asarokin, seorang sosiolog Rusia, berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar terus-menerus tanpa akhir Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah Satu, kebudayaan ideasional yang didasari oleh perasaan dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau supernatural Kedua, kebudayaan idealistis yang berisi kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas berdasarkan fakta yang kemudian bergabung untuk menciptakan masyarakat yang ideal Dan yang ketiga, kebudayaan indrawi yang merupakan tolak ukur dari kebudayaan dan tujuan hidup Teori perkembangan atau linier Teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan revolusi Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari primitif, tradisional, dan menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju Tiga tahap perkembangan masyarakat menurut teori evolusi yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah Satu, tahap teologis adalah tahap di mana masyarakat diarahkan oleh nilai-nilai supernatural atau adikodrati Kedua, tahap metafisik merupakan tahap peralihan dari kepercayaan terhadap hal-hal yang supernatural menuju prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya Dan yang ketiga, tahap positifis yaitu tahap di mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Berbeda dengan Auguste Comte, seorang sosiolog asal Inggris, Herbert Spencer menyatakan bahwa tahap perkembangan masyarakat itu ada empat Yaitu masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, masyarakat yang lebih kompleks, dan peradaban Sedangkan Emil Durkheim menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik Kemudian berikutnya teori gerakan sosial Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial Di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan Beberapa komponen dari gerakan sosial menurut Somka adalah 1. Adanya kelompok orang yang bertindak bersama-sama 2. Kreatifitasnya tersebar tetapi derajatnya lebih rendah daripada organisasi formal 3. Adanya tujuan bersama 4. Tindakannya memiliki derajat spontanitas yang tinggi Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai Teori Modernisasi Teori ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat David Lerner menyatakan bahwa modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial Sehingga negara yang kurang berkembang perlu menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju Teori Modernisasi membuat ukuran-ukuran kemajuan suatu negara dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Kemajuan teknologi dan juga sistem politik demokrasi Nah teman-teman, melalui pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa manusia selalu mengalami perubahan sosial di dalam kehidupannya Setiap perubahan ini memiliki ciri khas dan bentuknya masing-masing yang pastinya sangat menarik untuk dipelajari Jangan pernah jemuh untuk mempelajari sosiologi teman-teman Karena melalui sosiologi kita semua dapat belajar mengenai kehidupan masyarakat di mana kita menjadi salah satu bagian di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!